Perjalanan Cinta Sule dan Natalie Holzer Hubungan asmara komedian Sutisna atau Sule dengan Natalie Holzer semakin romantis hingga sampai di jenjang pernikahan. Inilah sekelumit perjalanan cinta Kang Sule dan Natalie Holzer sebelum sampai di titik seperti sekarang ini. Perkenalan pada 2012 Sule dan Natalie Holzer Perkenalan di tahun 2012 dalam sebuah acara. Pada saat itu Sule sendiri masih berstatus sebagai suami dari Mendiang Lina. Sedangkan Natalie masih berusia 18 tahun. Pada 2012 itu gue masih punya istri. Dia bintang tamu di program Usman 77. Sudah biasa saja karena dia juga masih berumur 18 tahun pada waktu itu. Sampai situ hilang. Kata Sule menceritakan awal perkenalannya. Berawal dari kolaborasi YouTube sejak perkenalan pada 2012. Sule dan Natalie Holzer tak pernah berkomunikasi lagi. Sampai dipertemukan lagi saat Tata Ali mengajak Sule membuat kolaborasi untuk konten di YouTube-nya. Ia ketemu lagi tiga bulan lalu ngajakin kolaborasi. Aku DM, Kang, collab dong. Dia jawab, iya sebentar lagi syuting nanti kalau ada waktu ya, kata Natalie. Kolaborasi itu nyatanya semakin mendekatkan Sule dan Natalie Holzer. Jadi dia ngajak collab yang biasa saja. Itu sekitar bulan Maret. Ya sudah collab. Terus tekeran nomor HP. Aku video call dia. Cantik juga ya, kata Sule dalam video tema Indonesia. Sule jadi saksi Natalie Holzer mu'alap pada 22 September 2020. Natalie Holzer resmi memeluk agama Islam. DJ Blasteran Indonesia dan Belenda ini menjadi mu'alap dengan ditemani oleh Sule. Prosesi dan segala macam soal perpindahan agama Natalie ini dilangsungkan di rumah Sule. Dia nggak ada yang mendukung, nggak ada yang membantu tempat, ustaz, dan lainnya. Karena itu disiapkan semua prosesnya di rumah saya. Terang ayah Rizky Pebian tersebut. Resmi lamaran Andre Taulani kembali menjadi saksi perjalanan cinta Sule dan Natalie Holzer. Dalam salah satu video di kanal Youtubenya, Andre mengundang Sule melamar kekasihnya. Meski hanya berlokasi di ruang ganti, ayah empat anak ini melaksanakan tantangan yang diberikan oleh sahabatnya. Mulai dari sekarang sampai kapanpun aku akan bersamamu. Aku akan menyayangimu. Aku mau bersama-sama selalu sampai akhir hayat nanti. Sampai kamu bisa merawat aku. Aku juga bisa merawat kamu. Aku berjanji, tidak ada wanita lain selain kamu. Ungkap Sule dalam video tersebut. Iya, aku akan menjadi pasanganmu yang terbaik dalam hidupmu selamanya. Jawab Natalie sambil menerima bunga pemberian Sule. Kang Sule akan menikahi Natalie Holzer, perempuan yang dekat dengannya sejak September kemarin di hari Minggu 15 November 2020. Semoga Sakinah mewadah warahumah ya Kang Sule. Jangan lupa like-sebut. selamat menikmati selamat menikmati